Masih bersama saya, Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, di awal tahun ini belasan anak di Kota Kediri terjangkit demam berdarah. Kondisi itu pun membuat Pemkot Kediri mengimbau agar warga lebih tertib melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Sejak awal tahun, kasus demam berdarah di Kota Kediri terus mengalami peningkatan. Bahkan selama satu bulan terakhir ini, ada 19 kasus DBD baru yang tercatat di Dinas Kesehatan. Dari jumlah tersebut, 70 persennya atau setara dengan 13 orang merupakan anak-anak. Anak-anak yang terjangkit DBD tersebut bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat selaras dengan perkiraan puncak siklus DBD yang akan terjadi pada pertengahan bulan Februari. Kondisi itu pun membuat Pemkot Kediri mengimbau warganya agar tertib melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Tahun ini mulai 1 Januari sampai dengan hari ini baru 19 kasus. Ya memang mayoritas di anak-anak ya, terutama di bawah usia 17 tahun. Jadi hampir mungkin sekitar 70 persen itu usianya di bawah 17 tahun semua. Pengasapan pun juga terus dilakukan Dinas Kesehatan di lokasi-lokasi yang terjadi kasus DBD.